Halo bos Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Alay Kesempatan pada Pagi hari ini Alay berada Di kebun CMK Lola yang kemarin Di petik buahnya Dan sekarang ini CMK Lola Tepatnya usia 92 hari Setelah tanam Disini bisa anda lihat Kemarin paranetnya ini Sobek bos Dengan sendirinya Dan sekarang sekalian aja bos Mumpung masih kemarau Belum turun hujan Tadi malam sih cuman grimis bos ya Jadi ini paranet ini Sengaja karena sudah Robek sekalian aja dilepas Nah ini alatnya yang digunakan Itu menggunakan arit ataupun sabit Yang diberi Joran bos ya seperti itu Dan nanti rencananya ini bos Ini akan dilepas total semua bos Dilepas total semua Ini perkiraan kemarin Tebakan Alay kurang lebih Paranen ini bisa untuk 5 tahun ternyata Barusan 3 bulan aja Udah hancur Gak apa-apa bos Gak apa-apa Nah ini Untuk menurunkan ini Ada beberapa Beberapa kawan yang Melakukannya bos ya Ada mas Darmanto Ada mbah katiran Mas Rismanto Ini ada mas Wardi yang lagi main Dan nanti rencananya bos Ini untuk dindingnya Kalau bagian yang untuk dinding Itu alay biarkan Dan nanti alay Sobek aja dari sini ya Yang bagian ini Ini akan alay turunkan semua Alay turunkan semua Sampai bawah Tapi bagian yang dinding-dinding Enggak bos ya Bagian atas aja Dan ini rencananya bos Memang Sudah akan alay Ganti tanaman Rencananya bos ya Nanti rencananya Enggak semua Enggak semua tanaman Alay ganti Enggak semua ini Alay ganti tanaman Mungkin hanya 1.4 hektar Jadi 1.4 hektar Itu Cabenya masih alay pelihara Jadi Hitung-hitungannya begini bos Ini dari pertama nanam Sampai sekarang Itu barusan kehujanan Satu kali Itu Dari 10 hari Yang lalu Kalau enggak Dari 15 hari yang lalu Baru kehujanan sekali itu Artinya Tanah ini bos Tanah yang Ditanami CMK Lolek ini Tanahnya masih Kering Nih Ini masih kering disini Dan ini tanda-tanda Berarti akar belum menjalar Kesini Karena tanah tempat alay ini Enggak sama dengan tanah-tanah yang lain Kalau tanah-tanah yang lain itu Kayak handuk Gitu bos ya Kalau handuk itu Kering menggantung Yang bawah itu Tercelup oleh air Dengan sendirinya Atas Handuk yang atas sendirinya itu Dengan sendirinya basah Nah Itu kalau tanah alay Enggak seperti itu Jadi kalau Yang sini yang basah Yaitulah yang basah Bagian sebelah sini Enggak bisa Menghisap seperti handuk Begitu Jadi Bisa disimpulkan Pupuk kandang Yang bagian sebelah sini Yang tidak Dijalari akar Maka Gisinya pun Masih banyak Gisi-gisinya masih banyak Selagi gisi-gisi Masih banyak Sebagian Lahan Akan alay cabut CMK Loleknya Nanti Karena gisi-gisi masih banyak Akan alay tanami Tanaman Yang baru Gitu bos ya Hitung-hitungannya seperti itu Nah CMK Lolek ini bos Ini Eksperimen ini Bikin sungkupan kemarin Menggunakan paranet Itu harapannya Tanamannya bagus Ternyata Enggak bagus Jadi Sekarang ini Kalau udah rusak Seperti ini bos ya Jadi Mikirnya alay itu Maju kena Mundur kena Gitu loh Majunya kena itu Kalau merawat Mundurnya kena Ya karena udah banyak Biaya yang udah masuk Gitu loh Jadi Lebih baik Selagi gisi yang ada Pada tanah Itu Masih banyak Kalau tanaman CMK Lolek ini Alay rawat Maju kena Mundur kena Ya lebih baik Karena gisi masih banyak tanah Alay tanami Tanaman baru Agar gisi-gisi yang Masih tersisa itu Bisa Dimakan oleh tanaman yang baru Seperti itu Kesimpulannya seperti itu Sama-sama aja Maju kena Mundur kena Makanya nanti Ini tidak semua Alay Cabut Alay bongkar Tidak cabenya Jadi CMK Lolek ini Mungkin hanya Seperempat hektare Yang alay Bongkar Gitu ya Enggak semua Dan ini proses penurunannya Bos ya Nah seperti itu Menggunakan sabit Oke mungkin nanti Rencana bos Yang akan alay cabut Mungkin bagian yang sebelah sini Yang alay cabut Bagian sebelah sini Rencananya Akan alay Bikin tajar Permanen Jadi pertamanya Nanti akan alay Tanami Rencana ya Kalau tidak gambas timun Setelah itu Nanti pare Ataupun Buncis Atau langsung pare Kacang panjang Baru yang terakhir Sendiri Itu Alay tanami Terong Gitu bos ya Jadi Kalau kita bikin tajar Permanen Sekali bikin tajar Itu bisa untuk Empat atau lima kali tanaman Jadi lahan itu sendiri Enggak dibungkar-bungkar Gitu bos ya Ikuti aja video berikutnya Bos ya Biar tahu Kinerja alay Untuk tiap harinya Aktivitas dikebun Karena Aktivitas alay ini Kayak kitiran bos Muter-muter gitu Banyak lahan Itu ternyata pusing Kalau kita gak memang Berpikirnya Cepat gitu bos ya Nah ini mungkin Anda juga mendengar suara singso ya Tuh Neng Neng Itu bagian sebelah sana bos Nah itu Itu lahan alay itu bos Tuh Itu lahan alay Yang ditumbangkan kemarin Bikin alay video Itu ada luas lahannya Kalau sana itu Dua hektare Cuman yang ditebang Satu hektare Yang satu hektare nya Udah yang Bulan-bulan lalu Jadi tinggal satu hektare Tapi udah selesai itu ya Itu Lahan alay juga Bikin sebelah sana Yang terang itu bos ya Nah itu Dengar kan Suara mesinnya Itu proses penyelesaian bos Oke Oke bos Cukup sekian Subscribe channel ini Untuk episode Berikutnya Terima kasih Selamat menikmati